Hai gamit gamit adalah pembahasan kita pada saat ini gamit ada homozygote ada juga heterozygote untuk gamit homozygote kita akan tuliskan a besar a besar kalau ada ada juga contohnya K besar-kebesar ada juga M besar-besar homozygote ada juga dari a kecil-kecil bisa juga ke kecil-kecil atau juga M kecil-kecil selanjutnya adalah heterozygote heterozygote itu adalah gabungan antara yang besar dengan kecil contohnya adalah k besar-kecil k besar-kecil maupun M besar-kecil atau contoh lainnya intinya ini heterozygote adalah gabungan antara yang besar dengan yang kecil kita ke contoh soal A besar-kebesar M besar-kebesar-kebesar kalau kita lihat ini sama berarti kita sebut dengan homozygote kenapa karena hanya sama sama apa yang kita cari biasanya disoal yang dicari adalah gametnya apakah itu isi gamet ataupun jumlah gametnya yang cari adalah gametnya kalau sama kita ambil satu saja hanya A saja satu lalu M nya juga kita ambil satu karena dia hanya sama K nya juga kita ambil satu berarti gametnya dari isinya soal ini adalah satu A besar M besar dan K besar untuk soal berikut A besar A kecil M besar dan M kecil K besar K kecil berarti kita lihat apa besar A besar A besar yang terlalu banyaknya atau jumlahnya atau pun juga gametnya jumlah gamet atau apa gametnya itu sendiri karena ini berbeda kita bikin dulu nih M besar-kecil berarti satu-satu kita tuliskan kita nggak bisa ambil satu karena dia heterosiket kita ambilnya satu satu semuanya kita masukkan lalu bagaimana cara menentukannya kita betul kita cek betul menurunkannya yang depan itu ada dua jadi kita tulis A besar kemudian ada M besar M kecil lalu ada K besar K kecil jangan lupa ada A kecil juga kita tulis di bawah lalu kita akan tulis A besar akan ketemu M A besar ketemu M besar ketemu K besar ketemulah A besar M besar K besar lalu dari A ke M besar turun ke bawah ke K kecil itu bisa kita tuliskan lalu dari A besar dia akan turun ke bawah ke M kecil lalu naik ke atas K besar lalu kita tuliskan dan juga dari A besar M kecil dia turun ke bawah ke K kecil nah untuk A kecil kita lakukan yang sama lalu kita tuliskan hasilnya nah A M besar M kecil sorry K kecil lalu A kecil M kecil K besar kita tuliskan kita tuliskan dan yang terakhir A kecil M kecil M kecil K kecil kalau kita hitung jumlahnya ada itu 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 ada 8 gamet yang tertentu untuk soal berikut sama sih heterozigot tapi kita punya cara kedua tadi kan kita sudah ketemu 8 caranya menggunakan peta ini ada tips cara cepat pengerjakan gamet jumlah gamet syaratnya harus heterozigot tipsnya yaitu 2 pangkat N rumusnya 2 pangkat N harus heterozigot kita lihat 2 pangkat N berarti 1 2 3 ada 3 yang gamet yang heterozigot berarti 2 pangkat 3 yaitu jumlahnya 8 mudah bukan? inilah jawabannya 1 2 2 3 6 6